Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pelajaran kita Dan di video ini kita akan belajar membuat CRUD Untuk dua buah tabel yaitu kategori dan tabel postingan Dan kita akan kaitkan dengan CK Editor atau Text Editor untuk aplikasi kita Nah, teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini pada video sebelumnya mengenai Laravel 9 Nah, kita gunakan proyek tersebut Jadi silakan di-download pada link yang ada di deskripsi Nah, untuk membuat tabelnya, tabel kategori dan tabel post Nah, kita gunakan saja MySQL Workbench Oke, walaupun bisa kan di Laravel ketika kita ingin membuat sebuah tabel Kita bisa gunakan fitur migration yang ada pada Laravel Hanya di video ini kita akan belajar menggunakan MySQL Workbench Nah, untuk teman-teman jika ingin melihat cara membuat file migration Bisa lihat pada video sebelumnya yang ada di Laravel 8 Nah, itu sama saja cara membuatnya Tapi kali ini kita belajar menggunakan MySQL Workbench Jadi biar sedikit lebih cepat Oke, kita buka MySQL Workbench-nya Nah, karena kan database-nya sudah ada sebelumnya nih Jadi kita tarik dulu database ke MySQL Workbench ini Kita reverse engineer Nah, jadi teman-teman klik database-nya Kemudian pilih reverse engineer Kemudian kita continue Lalu continue lagi Kemudian kita pilih database-nya kita yang mana Oke, ini kita uncentang MyDB Kita pakai database started Oke, kita continue Continue lagi Kemudian execute Oke, complete Kita continue Lalu kita close Nah, bisa dilihat disini kita punya Berapa tabel nih? 5 tabel Ya, kita rapikan aja Nah, jika sudah Kita ke MySQL Model Kemudian yang Fiscal Skamas ini Yang bagian MyDB ini Kita delete aja nih Ini, delete MyDB Oke Nah, lalu kita punya Started nih Oke, ini aja kan Nah, jadi di bagian sini Katalog ini Kita sudah punya Started Ini aja nih Yang kita mau edit skemanya Nah, setelah itu Kita klik ini Tabel Lalu kita klik disini Kita klik dua kali Kita kasih nama Kategoris Jadi aturan dalam membuat tabel di Laravel Kita ikut aturannya saja ya Nah, itu Tabelnya harus bentuk plural Atau jamak Oke, jadi kita kasih nama Kategoris Jadi ada penambahan S di belakangnya Kemudian kolomnya Kita kasih nama ID Autoincrement Lalu Lalu Kita kasih nama Name Kategori Oke, name kategori Nah, kemudian Ini kita kasih Panjangnya Kasih 100 saja ya 100 Oke Kemudian Jangan lupa Ini Credit ad Tipe-nya Timestamp Oke Kemudian Updated Add Tipe-nya juga Timestamp Oke, sudah Lalu setelah itu Kita buat lagi Untuk tabel Post Kita kasih ini Namanya Post Kemudian ID Autoincrement Teman Kemudian Title Tipe-nya Kita kasih text Kemudian Disini Slug-nya Oke Text saja Lalu Disini Description Oke Text Kemudian Disini Oke Ini Created Add Timestamp Kemudian Ini juga Updated Add Dengan Timestamp Oke Nah, lalu Kita kan ingin Buat Relasinya Jadi Kita pilih Aja User Bisa punya Banyak Postingan Jadi Satu Kebanyak Oke Kemudian Kategoris Juga Satu Kategori Bisa Punya Banyak Postingan Jadi Kita buat Aja Satu Kebanyak Juga Oke Jadi Langsung Saja Kita pilih Satu KN Ini Kita klik Lalu Kita klik Dulu Disini Post Kemudian Ini User User ID Sudah Masuk Begitu Juga Dengan Ini Untuk Kategori Kita klik Postingannya Kemudian Kita klik Tabel Kategoris Oke Nah Dua Tabel Foragent Case Sudah Ada User ID Dengan Kategoris Sekarang Kita edit Kita edit Untuk Foragent Case Disini Pada tab Foragent Case Kita pilih Untuk Postingan User Kita pilih Cascade Kemudian On Delete Cascade Oke Lalu Untuk Kategoris Kita pilih Lagi Cascade Kemudian Cascade Oke Sudah Nah Kita bisa Close Oke Jika sudah Kita bisa Lihat Disini Sudah ada Penambahan Tabel Kategoris Dengan Tabel Post Nah Selesai Kita kirim Ke database Kita klik Lagi Database Kemudian Kita pilih Synchronize Model Oke Lalu kita pilih Continue 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 Nah Database Kita yang terselek Ini started Sudah Kita klik Continue Continue Nah Kita bisa lihat Disini Apa yang mau Di update Kategoris Ke Sini Hanya Karena belum ada Tabelnya Jadi nanti Akan dibuatkan Secara otomatis Pada Database Kita Kita juga Bisa Ignore Kalau kita Mau Kita klik Ini Lalu kita Pilih Ignore Jadi Tidak Ikut Terupdate Oke Kita Continue Nah Ini Scriptnya Kita Execute Saja Oke Sudah Kita Close Nah Jika Teman-teman Dapati Error Ketika Mensinkronisasi Ke Database Oke Generate Database Dari ERD Ini Nah Coba Teman-teman Cek Dulu Modelnya Model MyScale Di MyScale Workbench Kemudian Pilih Preference Lalu Pada Modeling Di MyScale Sini Nah Targetkan MyScale Versionnya 5.6 Karena Biasanya Ketika Ada Perbedaan MyScale Version Di Bagian Sini Target Nah Itu Bisa Error Jadi Teman-teman Sesuaikan Sudah Untuk Modelnya Kita Bisa Lihat Di Database Kita Started Oke Sudah Ada Ini Pause Kemudian Ini Kategoris Tidak 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 Tidak